Halo-halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel si Raja dan Jor-Jor Kali ini kita sudah berlabuh di pelabuhan Cina, di Laut Cina ya Jadi seperti biasanya disini laut jarang namanya tenang Dan juga jarang yang namanya tidak ada ompak Kalaupun ada, pasti itu sudah sangat luar biasa di Laut Cina ini Oke guys, saya mau tunjukkan sesuatu yang menurut saya agak seru ya Yaitu apa ya, ada banyak ikan yang kecil-kecil yang naik ke sini Jadi, saya mau masuk, saya mau ambil videonya sini guys Nah, saya mau kasih tunjuk sama kalian, ikan-ikan kecil yang biasa dibuat ikan-ikan teri gitu guys ya Saya mau kasih tunjuk, ini dia penampakannya Ikutin terus videonya Halo guys, ini dia ya Mau saya kasih tunjuk Ini yang udah dapat Tadi di dalam sudah ada yang bersihin, ada juga yang udah makan Kira-kira ada setengah kilo itu guys Ini model ikannya Dan ini yang sudah masuk ke dalam sini guys Coba lihat ini, ikannya Ini masuknya dari sini Dari luar ini, air lautnya naik ke atas Keikut Ya begini Dan rencananya Saya mau ambil ini pakai gini guys Pakai seringan ini Dan akan saya kumpulin Dan akan saya goreng Lumayan juga guys Ini lihat Ini Ini dia Ini dia penampakannya guys Ini kan Jadi sekarang kami itu Pilihara ikan Di sini lihat Banyak ikan guys Halo Ini Jadi memang sekarang guys Lagi musim ikan ya Tapi masih anak-anakan ya Jadi nanti Bulan 7, 8, 9 baru nanti Besar-besar ini Yang jenis-jenis kan gembung Sejenis kan gembung lah banyak nanti Yang akan bisa kita dapat nanti guys Biasanya kita pancing sih Nah ini lihat ya Oke Mantap Dan rencananya saya akan ambil Dari mana ya Masalahnya di depan sana juga banyak guys Di depan sana masih banyak juga Yang udah kering-kering Yang udah apa namanya Sudah terdampar gitu Nggak bisa kembali lagi ke laut Begitu guys Penampakannya Ikutin terus caranya Ini dia Saya ambil ya Gini guys Nah Ini kalau ikan laut ini Kalau udah masuk ke Apa namanya Kita bukan yang tempatnya Itu gampang Mati dia Inilah contohnya guys Kan? Seru kan? Ini aja udah senang guys Pilauti itu gak muluk-muluk Ini aja udah senang Coba lihat Ini dia Ini dia Ini dia Ini nanti akan saya bersihin Saya ambil nanti perutnya Saya buang Terus lalu saya goreng Ini udah enak nih guys Nih Lihat gak? Oke Pokoknya keren Tengah Gini aja guys Gini Coba Apa enggak seru? Ya seru lah Di depan ini sudah banyak juga ini Nah itu Yang disitu sudah banyak terdampar guys Ya beginilah Penampakannya Boleh guys lihat Trating Yang hidup masih disini banyak ya guys Tapi kita ambil yang Rampal kit Yang gampang aja dulu ya Kita ambil yang gampang aja dulu Nah Guys boleh lihat ini Penampakannya Seru Trating Halo Ini dia ikannya guys Kalau beginian Karena udah kelamaan Kena air Apa Karena Kena angin Biasanya kena-kena-kena udah lemas Nih Seru kan guys Nih lihat Trating Trating Nah Makanya saya bilang tadi Ada setengah kilo yang saya Apain Yang saya udah ambil Pagi-pagi Dan tiba-tiba Pagi Apa Siang hari Tadi agak Apa namanya Gelombang Air loadnya Berhenti Dan sore ini main lagi Ya ginilah Muncul lagi Gini guys Ikannya muncul lagi Gini Gini Oke alam ah aduh sorry guys tumpah lebih keseruan keseru sih beginian ikan asin biasanya ikan asin begini kena asin apa ya namanya ya kalau diminan lupa saya tapi biasanya mama saya tahu ini mama ikan ini begini guys ini penampakan begini aja dulu guys kita ambil yang gampang-gampang aja dulu kita ambil yang gampang-gampang aja ini lihat kita kumpul ini kita kumpul ini kita kumpul ini aja dulu ayo seru guys oke pokoknya seru lah ambil ikan beginian kebayang nanti ingat lagi saya guys waktu di kampung ambil ikan beginian itu ada temen saya yang mengambil juga bisa guys lihat ini banyak ya tuh banyak kan terus sengaja itu di apa disumbat beginian pakai saringan biar jangan keluar lagi ya apanya ikannya jadi masuknya itu dari depan sana naik air laut terus nggak bisa lagi keluar begitu guys yaudah gitu aja saya mau fokus dulu ngambilnya guys ya sorry terima kasih sudah menonton mudah-mudahan terhibur oke salam sehat koras